Hai guys, welcome back to my channel, Riko Rahman Pauji channel, thank you so much yang udah klik di video. Oke, thank you so much yang udah klik video gue kali ini, kali ini gue mau review dari parfum Lancome, ini kayaknya parfum lokal ya, oh gak ada yang dari luar menurut gue nih, kayaknya dari luar, ini lagi heboh banget, gak heboh, sering banget muncul di tiktok gue, jadi gue penasaran banget dengan parfum Lancome ini, dia banyak varian, dan ini kemarin dia gue beli lagi promo, murah banget, gak nyampe 100 ribu per satu pisau. Jadi dari harga 119, jadi sekitar 80 ribuan gitu loh guys, jadi gue penasaran banget dan murah, pertama gue beli yang goldnya dulu, lalu gue beli yang pink, dan gue akan mau review buat kalian, karena ini parfum gak terlalu mahal, tapi recommended buat kita pake sehari-hari, gitu. Oke, tapi sebelum gue mulai review parfum Lancome ini, yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah, jadi kalau ada pemberitahuan video gue terbaru, bisa kalian langsung terupdate. Oke, banyak banget intermesonya, dan kita akan review, ini ada dua, dia ada tiga, tapi gue beli dua ya, nanti gue bandingin mana yang paling enak menurut gue, dan kalian recommended yang mana, yang mau kalian beli duluan, gitu kan. Oke, ini yang gold, gue apapun kayak wangi parfum, kalo yang gold dan harganya masih terjangkau, pasti gue beli. Karena gue patokan gue tuh kayak pertama kali, kalian tau parfum jarah yang gold, itu enak banget, manis banget, untuk harga sekitar 200 ribuan, 3-300 ribu itu enak banget menurut gue ya. Manis kayak wangi-wangi, manis buat summer, terus kayak wangi, ananas pineapple gitu loh, menurut gue ya. Itu untuk Zara, jadi gue penasaran banget apakah sama apa enggak nih, dengan Zara gold gitu kan, Lancome ini. Soalnya kayaknya, pasti enak kayak, ya gitu kan. Jadi packagingnya, untuk harga di bawah 100 ribu, karena lagi promo ya, kalo dia normal 120 ribuan. Oke, keren tuh, jadi kayak untuk ngasih gift buat temen kalian juga keren gitu kan, kayak gak keliatan parfum murahan. Tuh, lucu banget, gold and putih. Ini dia produknya dari, oh dari Cina guys. Ini parfum dari Cina, Guangzhou Provinsi Cina, dari Cina guys. Tuh, mungkin dia, mungkin dari Dope-Dope Parfum Mahal kali ya. Dari packagingnya dia, untuk harga 80 ribu, gila keren banget sih menurut gue. Murah. Dan, sorry ya kalo gue banyak ngobrol ya, nonton aja video gue abis. Kotaknya seperti ini, dan packaging parfumnya lucu banget. Sumpah, kalian mungkin kalo laser suka liat di live tiktok pasti udah tau kan. Tuh, circle gold. Lucu banget, bulet kayak gini. Terus, menurut gue untuk harga 80 ribu, kayak worth it banget buat kalian beli untuk sehari-hari. Gue bukan promosi ya. Oke gitu, daripada lo beli yang gak jelas parfum di online nih. Entah isi ulang, entah isi ulang, mau gendope gitu. Ya, udah kayak raku, kayak parfum isi ulang aja sih. Tergantung sih pilihan kalian ya masing-masing. Cuman kalo yang ngambil lucu-lucu buat temen yang unik, menurut gue ini lucu gitu ya. Tapi cerah kalian ya, itu pendapat gue kayak, ya gitulah. Oke, ini Lancome Circle Gold. Lucu banget untuk ini ya. Kita akan review. Jadi ya kalo bukanya kayak gini. Nih, ini tutupnya. Ini nutup. Terus kalo mau bukanya gini kebawahin. Gila, sumpah suka banget gue untuk wangi. Nih, enak banget, manis banget. Dia mirip-mirip. Kayaknya Zara gue, tapi beda sih. Beda, beda. Manis banget. Di top notes-nya ada violet dan bergamot. Terus di middle notes-nya ada iris dan jasmine. Di base notes-nya ada amber dan woody. Gih, parfum. Tapi gue kok kayak wangi-wangi. Mungkin bergamotnya ya wangi-wangi sini. Violet dan bergamot. Sumpah ini enak banget sih. Untuk harga Rp 80.000. Ini worth it banget. Kalian beli. Oh, ini nutup. Ini bukanya, bawahin. Gila, enak banget sih. Sumpah. Mirip, parfum Lancome ini menurut gue gak pernah gagal. Gue udah beli satu, terus beli lagi gitu kan. Kayaknya, oke gitu worth it. Bukannya gue, ini ya. Karena harganya gak terlalu mahal. Terus kayak wanginya tuh unik gitu. Oke next, ini yang wangi. Yang untuk yang, wangi yang parfum yang pink. Lancome circle pink gitu kan. Packagingnya lucu, putih pink gitu. Nah, gue juga suka kalau wangi-wangi yang manis. Jadi, ini mungkin kayak lebih buat ke cewek kali ya. Botolnya sama. Lucu banget ya. Jadi, kalau kalian buat kasih kegip buat temen kalian tuh kayak, oke recommended. Dikiranya yang parfum mahal gitu kan. Hah. Dan, kita akan review. Wanginya segar, cewek banget. Manis banget. Tapi manisnya tuh, Enak gitu loh. Manisnya gak yang strong di Aneh gitu. Kayak wangi-wangi Parpum murah. Beda. Ini parfumnya enak menurut gue. Tapi kayak mungkin, kayak parfumnya mirip Miniso yang amber pink kayaknya ya. Mirip banget. Di top notesnya ada Apple dan Peach. Di middle notesnya ada Jasmine and Gardenia. Dan di Best note-nya ada Amber dan Panela. Sumpah. Enak. Dua antara dua parfum. Menurut gue gue gak nyesel. Gak nyesel sih untuk dibawa harga 100 ribuan. Ini parfum. Tuh. Sekalian packagingnya lucu. Ya. Wanginya juga enak. Recommended. Menurut gue. Kalau gue Lebih suka wangi yang gold. Tapi dia kayak kurang strong sih. Yang pink ini Mungkin karena wanginya manis. Tapi lebih strong yang pink. Dibandingin yang gold. Tapi goldnya manis. Kalau gue lebih suka wangi yang gold. Cuma enak banget. Sumpah. Enak banget sumpah. Mirip Zara Gold. Tapi Kalau Zara Gold nilainya 10. Ini nilainya 9 lah. Enak. Seger. Recommended. Untuk dibawa 100 ribu. Kalian Mungkin bisa kalian beli. Gue Bukan marketingnya ya. Gue beli loh. Gue ini gak di endorse. Dan yang pink juga enak. Ini yang kedua. Menurut gue. Gue masih penasaran Sama Lancom yang noble. Noble. Itu cuma harganya Sampai 170 ribu. Gue belum ada Duit kesana. Kemungkinan kalau dia Mau endorsein gue Boleh banget sih. Gue penasaran banget Sama yang noble yang white. Kayaknya enak sama yang black. Kayaknya enak banget sih. Oke. Nanti kalau ada duit Baru gue beli. Dan cukup sekian Untuk review Lancom yang Setiap kali ini. Gold dan pink. Nanti video gue selanjutnya Kalau gue ada kurang-kurang Mohon maaf Dan gue terlalu banyak Ngomong. Mohon maaf. Nanti video gue selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya